Halo guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku bakal nge-review produk dari Madam G lagi Sebenernya sebelumnya aku udah pernah bikin video Madam G Pertama itu aku bikin review cushionnya plus tes ketahanan Dan di video itu banyak banget dari kalian yang bilang bahwa Kak, coba dites dong tanpa base makeup atau tanpa face oil dan bla 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 itu Jadi kayak literally langsung produknya aja ke wajah Jadi biar hasilnya itu lebih valid Alright, so hari ini aku bakal mewujudkan permintaan kalian-kalian semua itu Dan disini aku udah punya beberapa produk baru dari Madam G lagi Jadi disini ada face powdernya, terus ada eyeshadow-nya Ini yang terbaru juga, ini yang nomor 2 Terus ada yang palet terbarunya juga Ini yang dari seri Sensual Drama Queen Ini yang nomor 10 Iya, nomor 10 Terus disini juga aku beli lagi cushionnya Karena sebenernya cushion yang kemarin itu aku kasih ke adik aku Soalnya dia minta Jadi so, ya And I buy a new one Ini shade-nya yang 01 Terus aku Terus di cushionnya itu kita dapet lip tint-nya juga Cuma ini lip tint-nya warna ungu We will see aja apakah ini bakal bagus atau zong Terus ini yang terakhir aku beli yang waterproof gel brow Ini yang kayak garpu-garpu gitu loh Ininya, pensil alisnya So, let's get started Jadi ini wajah aku Tidak menggunakan base apapun Jadi, mari kita langsung pakai aja cushionnya Ini di depannya ada plastiknya gitu Masih ada plastiknya Nah, di dalamnya seperti cushion pada umumnya Ada kaca, ada sponge Dan ya Ada seal-nya juga Seperti biasa Untuk baunya juga masih aman Baunya kayak seger gitu loh guys Aku suka sih Baunya nggak mengganggu Nggak chemical banget Sekarang katanya dia Mengganti formula baru Untuk cushionnya So, we will see Apakah dia bakal Lebih bagus dibanding cushion yang sebelumnya Ataukah bakal sama aja Sama cushion yang sebelumnya Buat kalian yang pengen ngeliat Cushion review cushion aku Yang Madam G yang pertama Itu kalian bisa langsung cek aja Di Youtube aku Untuk warnanya sih Aku nggak ada masalah ya Pas-pas aja warnanya Aku memilih shade yang tepat Cuman dia itu Kayaknya kurang coverage ya Iya deh kurang coverage Kurang bisa nutupin Bagian yang merah-merah aku Ya terus di bekas-bekas jerawat aku ini tuh Kayaknya masih kurang menutupi Ini aku coba Tambahin aja Sampai Dia bisa nge-cover Finishingnya sih agak dewy gitu Berasa tuh Nggak pakai apa-apa sama sekali Jadi Kayak Kulitmu aja gitu But better Yes So Ini dia guys hasilnya So far aku suka-suka aja sih sama finishingnya Bener-bener light banget Kayak nggak berasa pakai apa-apa di wajah Jadi Good job Tapi untuk segi formula Kayaknya masih sama aja menurutku ya Hasilnya masih sama aja Kayaknya dewy kayak gini Jadi Kayaknya aku merasa Nggak ada perubahan apa-apa Sama sekali Terus Ini aku bakal set Pakai powdernya ini Ini tuh powdernya mini banget ya Ngingetin aku Sama powdernya Emina Nih Jadi dia tuh Ternyata size-nya sama Dengan Emina Loose powder ini Tuh Size-nya tuh sama banget Isinya itu Berapa ya ini Isinya 8 gram Isinya 8 gram Dan menurut aku Dengan packaging yang sekompak ini Dia intinya Nggak makan banyak tempat di Makeup Watch kalian Jadi cocok banget Buat kalian bawa traveling Nah terus Di dalamnya tuh Udah ada sponge-nya juga Ini sponge-nya super halus banget Ini lebih halus dibanding Emina guys Jadi kalau Emina itu Dia sponge-nya kayak ada Kertas-kertasnya gitu Lo di dalam Ini tumpah guys Jadi kayaknya aku Nggak bakal Ambil Ini sponge-nya kecil Terus dia tuh Lebih empuk Dan lebih Bulu-bulu gitu Dibanding Sponge-nya Emina Dan ini aku ambil Shade-nya yang 0.4 Kayaknya aku salah Ambil shade Ini shade-nya ada Tiga Ada Ya ada tiga shade Baiklah aku akan Tumpah dulu sedikit Disini Kayaknya dia Agak orange banget Kalian bisa lihat Nggak ini Ini agak orange banget Sih di kulitku Cuman Ya udahlah ya Wow surprisingly Dia warnanya Ternyata masuk Guys Di kulit aku Padahal Kukira ini bakal gelap banget Ternyata enggak ya Dan aku suka sih Sama powder-nya ini Karena super Super lembut gitu Teksturnya Dan kayak Cantu banget gitu loh Ke kulit Face powder-nya ini tuh Ada nambah Coverage-nya dikit Karena kayak Bekas jerawatku itu Agak tertutupi Dan yang Redness-redness aku Juga ketutupan It's a really good Powder dough Kayaknya aku bakal Masukin ini ke Poch makeup-ku juga deh Oke Dan sekarang Aku bakal pake Alis dulu Untuk alisnya ini Aku pake yang Madame G Silhouette Natural Blur Ini aku ambilnya Yang light coffee Kalau nggak salah Aku nggak berani Ambil yang dark-nya Karena Bulu alis aku tebel Jadi Takutnya hasilnya Bakal mendok banget gitu Tuh Dia lucu banget Garpunya Kecil gitu guys Oke guys So as you can see Ini Spidolnya ini Bikin alis aku Jadi mendok banget Mungkin pas aku pake Ini aku kurang hati-hati Karena aku nggak tau Kalau dia itu Teksturnya bakal Seperti spidol Yang kayak langsung nyata gitu loh Soalnya Biasa kan aku Kalau pensil alis Itu biasa pake Yang tipe-tipe pensil Dan tipe-tipe crayon Yang pigmentasinya itu Masih kayak Antara ada dan tiada Gitu loh Dan ternyata Silhouette Natural Brow ini Itu pigmentasinya Bener-bener Nyata banget Dan ini jadi bikin alis aku Super mendok Dan Ya harusnya ini sih Mungkin bakal cocok Kalau aku pake Itu di ekor-ekor alis aja Gitu loh Ini aku pake Sampai depan-depannya juga Jadi ini Aduh Kacau banget Kacau banget Udah lah Langsung kita move on To the Eyeshadownya aja Karena aku Sangat penasaran Sama eyeshadownya Karena katanya juga Ini pake formula baru ya So we will see Apakah dia Ada perubahan yang signifikan Dengan Eyeshadow yang sebelumnya Sebenernya Eyeshadow sebelumnya Juga gak ada masalah sih Masih bagus-bagus aja Ini tuh jadi Full Eyeshadow matte-nya Gitu loh guys Jadi ini gak ada Shimmer-nya sama sekali Cocok banget Buat Jadi transisi Atau buat kalian Yang gak suka Eyeshadow yang glitter-glitter Gitu Dan di dalamnya itu Ini udah ada include Kuas-kuas begini juga Oke Say packagingnya ini Super simple banget juga Dan dia gak ada cerminnya Seperti yang kalian lihat Cuman ini bakal susah banget Kalau kalian bawa traveling Karena dia gak ada cerminnya Sama sekali So ya Disini aku bakal pakai Blush on-nya dulu Ini aku bakal mix Warna peach-nya Untuk fallout-nya sih Lumayan ya Dan ini aku bakal Tap-tap dulu Terus aku Terus aku Sub indo by broth3rmax Terus aku bakal ambil yang warna Aku pengen looknya Agak-agak sedikit Bold ya hari ini Karena aku udah bosen banget Dan kalian juga pasti Bosen banget Gak liat aku Makeup-makeup natural terus Jadi Mari kita lihat Yang mana yang bisa dimix Eyeshadownya Oke Aku bakal ambil Yang warna coklat ini Coklat itu Warnanya sih hampir mirip-mirip Ya coklatnya guys Eyeshadow matte-nya juga Super pigmented banget Aku kira Bakal Aku kira dia tuh Bakal jadi kayak Apa ya Eyeshadow yang matte Yang gak bisa di-blend gitu Kalian pernah liat gak sih Eyeshadow matte Yang gak bisa di-blend Yang patchy-nya Super-super Ampun-ampun itu Terus ini aku bakal blend aja Di bagian luar-luarnya Pakai warna Yang agak nude-nya ini Jadi biar dia lebih Halus gitu Luarnya Enggak Enggak meduk Oke Seperti itu Terus aku bakal ambil Warna shimmer-nya ini Ini aku bakal pakai sponge-nya aja Aku ambil warna maroon-nya Menurut aku Ini dia Shimmer-nya itu Kurang Shimmer-nya Standar-standar aja Enggak Enggak blinding banget Enggak ini banget Cocok lah buat Kayaknya buat Natural look gitu Ini aku tambahin lagi Yang warna agak Coklat copper-nya gitu Di bagian tengah Ada gradasinya Ini aku pengen cobain dia Jadi sebagai eyeliner aja Dan ternyata bisa guys Cuman kayak Mataku agak perih gitu Ke cakar-cakar Sama garpu-garpunya ini Oke guys So ini dia Final look-nya Jadi aku gak pakai Maskara dan bulu mata Karena Habis ini aku bakal Langsung hapus aja Karena aku gak bakal Kemana-mana juga Jadi Nah untuk lip tint-nya ini Aku sedikit ragu Soalnya dia Warnanya ungu Seperti ini Tapi untuk packaging-nya lucu Oh wow Lip tint-nya warna ungu Let's swatch Holy dank Dia literally warna ungu guys Gak bisa kepake nih mah But kita coba aja Oke Agak sedikit aneh sih rasanya Jadi kayak Kalian tuh berasa pake lipstick Tapi bukan lipstick Ya kayak bikin aku Jadi kayak keracunan gitu Di kamera sih keliatan bagus banget ya Jadi kayak makeup-nya bold banget gitu Tapi Kalo kalian bisa liat langsung Ini tuh bener-bener kayak Hmm Gimana ya Kayak Kurang suka aja sih Sebenernya sama lip tint-nya This is the weirdest Lip tint I ever Have Ya Biasanya kalo aku pake lip tint tuh Gak seaneh ini rasanya gitu Cuman kita bakal coba Kiss proof-nya aja Apakah dia transfer Ternyata dia gak transfer sama sekali Disini Wow It's so Wow Dan dia cepet banget keringnya guys Kalo misalnya kalian penasaran Sama shade lainnya Silahkan kalian Komen di bawah aja Dan kalo misalkan udah tembus Like-nya sampai 100 Mungkin aku bakal Coba Pake semua shade dari Lip tint Magnific Lip Alright guys So to my final touch Jadi yang pertama aku bakal bahas Cushion-nya Sebenernya cushion ini Ini tuh udah aku review Dan juga udah weird test Selama 8 jam Kalo kalian penasaran Kalian bisa langsung cek aja Di Youtube aku Itu udah ada Dan ini aku coba-coba lagi Karena katanya Ini tuh formulanya Formula baru gitu So Penasaran Hasilnya bakal seperti apa Dan ternyata pas aku pake tadi Ternyata hasilnya sama-sama aja Hasilnya dewy Dan dia tuh juga Feel skin banget Dan light banget Kalo gak salah ini cushionnya Harganya Nah ini cushionnya murah banget Cuman Rp75.000 guys Bayangin Rp75.000 Kalian bisa dapet Cushion yang Bisa dibilang tuh Hasilnya bisa mirip-mirip Dengan Wardah dan Purbasari Cuman dia gak ada SPF-nya juga Dan Mungkin lebih bisa aku bilang Dia kayak Tinted moisturizer Dibanding Cushion Karena coveragenya Sendiripun itu Medium Just medium Coverage-nya Jadi dia gak bisa Nge-cover-cover banget Tapi at least Dia bisa membuat kulit kalian itu Menjadi sehat Dan menjadi Ya Your skin But better Gitu Untuk skornya ini Aku bakal kasih skor 6 per 10 Yang kedua Apa lagi ya Yang kedua Ini dong Banana powder-nya Ini tuh super bagus banget Dan packagingnya itu Kalian bisa lihat Mini Lucu Compact banget Apalagi Spongenya Kayak Ada bulu-bulunya gitu Which is Kalau buat face powder Itu bakal bagus banget Dan dia bakal Bikin Dan dia bakal Menambah cover Di wajah kalian Kalau misalkan Kalian pakai Sponge powder itu Yang ada bulu-bulunya gitu Dan juga Tekstur powder-nya Ini halus banget Bener-bener bisa masuk Ke kulit gitu Jadi gak bikin Gimana ya Jadi kayak gak Makeup banget Nah kalau powder-nya ini Dibandingin sama Emina Aku bakal Memilih Powder-nya Madam G Karena Powder-nya Emina itu Kita pas pakai Itu kayak berasa banget Pakai bedak Nah sedangkan Yang banana powder-nya ini Ini tuh kayak berasa Gak pakai apa-apa Sama sekali Jadi kayak Super lightweight banget Dan Ya ini baku Bakal rekomen banget Ke kalian So Aku bakal kasih skor ini 9 per 10 Bakal rekomen banget Ke kalian Ini powder-nya Harganya itu Rp28.900 Gila Bayangin murah banget Rp28.900 doang Dapet powder Terus ini ada Tiga shade Ada yang 03 04 Dan 05 Nah ini Aku punya shade Yang 04 Dan ternyata So far cocok-cocok Aja di kulit aku Jadi Parah Terus yang ke Berapa ya Ketiga lah Ketiga adalah Eyeshadow yang Seri Moondust Temptation Ini seperti yang Aku review juga Di sebelum-sebelumnya Ini eyeshadownya Bagus banget Dan dia udah ada Kacanya juga Lalu Untuk pigmentasinya Kalian udah Gak usah ini lagi deh Ini pigmentasinya Parah banget Kalian bisa lihat tadi Pas aku pakai Itu Keluar banget Eyeshadownya Dan gak Patchy sama sekali Cuman Yang aku kurang suka Adalah Dia ini Kayaknya Eyeshadow yang Kurang press gitu Karena ketika aku pakai Pakai kuas Dia itu Kayak agak ada Falloutnya sedikit Gak sedikit sih Lumayan banyak Ketika aku tap-tap gitu Itu Tiap aku tap Pasti ada Excess Excess Eyeshadownya Yang keluar gitu Terus Sama Dengan yang Seri yang ini Eyeshadownya Sensus Sensus Drama Queen Sensus Drama Queen Sama aja Ini tuh Tapi powder matchnya itu Gampang banget Diblend Dan dia juga Super pigmented banget Aku pikir Bakal kayak Patchy-patchy gitu Terutama warna Coklat gelapnya As you can see Dari tadi aku pakai Itu dia enak banget Ngeblendnya Dan dia juga Not patchy at all Dan untuk paletnya ini Harganya Harganya berapa Ini Nah yang ini tuh Harganya Rp27.700 Yang Munda Stemptation Lalu yang Sensus Drama Queen Ini harganya Rp34.999 Ya Rp35.000 lah ya Terus Yang terakhir Adalah Lip tintnya ini Nah seperti Aku bilang tadi Pas pertama kali pakai Itu ada rasa-rasa Agak anehnya gitu Kayak Kalian berasa pakai Liquid lipstick Di mulut kalian Nah itu Explanation yang cocok Banget buat Lip tint ini Jadi kayak Kalian tuh berasa Pakai liquid lipstick aja Cuman Makin lama Ini berasa Makin ringan juga Jadi Ya Menurut aku sih Not bad Sebenarnya Lip tintnya Cuman mungkin Kalau kalian Pengen aku Swatches Semua warna Lip tintnya ini Kalian bisa komen aja Di bawah Dan temusin like Sampai 100 likes dulu Lalu aku bakal Ngasih kalian Swatches Dari Lip tintnya ini Untuk skornya Aku bakal kasih skor Lip tintnya ini Itu 5 per 10 lah Nah untuk Lip tintnya ini Sekitar harganya 20 ribuan juga Aku kurang tau ya Karena aku belinya Paketan sama Cushionnya ini Nah paketan sama Cushionnya ini tuh Harganya 75 ribu guys So that's it guys So that's it guys For today's video I hope you like it And enjoy it Don't forget to like Comment and subscribe This channel And yeah I'll see you guys In the next video Bye Bye